Al-Fatihah Masing-masing dari kita ini Cinta dengan daerahnya Cinta dengan negaranya Sampai Nabi SAW ketika beliau Diusir oleh kaumnya Dan beliau berada Di pinggir kota Mekah Beliau mengatakan Ini la'alamu annaki khairu arvillah Wa ahabbu arvillah ilallah Walau la'anni ukhuristu mingki makharistu Aku sungguh tahu bahwa saya engkau Masih adalah Mekah Engkau adalah sebaik-baik Bumi Allah Dan daerah yang paling dicintai oleh Allah Kalau bukan karena Dikeluarkan darimu Diusir darimu Saya tidak akan keluar darimu Cinta kepada negara masing-masing Ini sebuah Tobiat manusia Karena dia dari kecil Leher di sana Dan sudah terbiasa dengan cuaca Dan keadaan di sana Sehingga Dia pergi kemanapun Dia akan merindukan Akan merindukan tanah airnya Akan merindukan kampungnya Ini suatu yang Tobiat manusia Taib Yang tidak boleh adalah ta'asub Sebagaimana yang disebutkan dalam pertanyaan tadi Kalau menjadikan itu sebagai Bahan untuk ta'asub Yaitu fanatik terhadap Daerahnya atau negaranya Sehingga dia melupakan Persaudaraan sebagai Sesama muslim Ada seorang muslim Sama-sama muslim Menyembah Allah Mengakui bahwasannya Nabi Muhammad adalah Rasulullah Mendidikan sholat Karena dia berbeda negara Kemudian kita Menghinanya Kemudian kita Tidak menghormati dia Ini gak benar Ya Ta'asub kita Sebagai seorang muslim Adalah Ta'asub di atas keislaman Bukan Atas dasar daerah Atau Negara Itulah yang seharusnya Walak dan barak kita itu Berdasarkan Keislaman Makanya dalam Hadith Nabi s.a.w. Ataikan Thalath Mangkunna fihi Wajadabihin Nahla Wacal iman Tiga perkara Barang siapa Yang dia Tiga perkara Tadi ada Pada dunia Maka dia akan menemukan Lezatnya iman Akan menemukan Manisnya iman Di antaranya adalah Wa'ayuhibbal mar'a La'yuhibbuhu illa lillah Dia mencintai Seseorang Tidak mencintainya Kecuali karena Allah Mencintai karena Allah Yaitu karena dia Sebagai seorang muslim Karena dia taat kepada Allah Maka dia mencintainya Bukan mencintai karena Negaranya Atau karena daerahnya Kita mencintai Seseorang Karena keislaman Dia bukan karena Daerahnya Jadi Cinta terhadap negara Ini sesuatu yang Lumrah Ya Masing-masing dari kita Cinta kampung Halamannya Tapi yang tercelak adalah Kalau kita menjadikan itu Sebagai Walak walbarak Dengannya kita mencinta Orang lain Dan dengannya kita Membenci orang lain Allahu'ala Oke Benjaza Kalau sekarang Saya coba dapat penjelasannya Demikian yang bertanya Semoga bisa dipahami Terima kasih telah mencintai Terima kasih telah mencintai Terima kasih telah mencintai Terima kasih telah mencintai